DNN TV, Kabupaten Bandung Bupati Kabupaten Bandung, HM Dadang Supriyatna, SIP, MSI, mensyahkan serah terima prasarana-sarana dan utilitas umum, Perumahan Geria Bandung Asli 2 dan 3, berlokasi di Desa Cipagalo Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung. Ketua Panitia Acara Serah Terima, PSUGBA 2 dan 3, HM Partoyo, SE, mengatakan diterimanya, SUGBA 2 dan 3 merupakan penantian yang lama, dengan perjuangan tim yang ia pimpin, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena fasilitas umum yang ada sudah berubah dari side plan awal, yang dirancang oleh pihak pengembang. 29 tahun lebih berdirinya perumahan GBA 2 dan 3, yang ada di Cipagalo Kecamatan Bojong Soang, namun disebabkan pihak pengembang Margahayulan Group, sudah berubah manajemen, sehingga acara serah. Terima, PSU terabaikan, singkat partoyo. Kendati demikian, pada masa HM Dadang Supriyatna menjabat sebagai anggota DPRD, beberapa kali warga dan tokoh masyarakat GBA 2 dan 3 membentuk tim supaya komplek hunian mereka bisa diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung. Namun perjuangan warga tersebut kandas menemui kegagalan. Pada tahun ke-30 adanya GBA 2 dan 3, tepatnya tahun 2022, partoyo. Dan kawan-kawan kembali membentuk panitia yang memperjuangkan komplek GBA 2 dan 3, supaya bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan kepemimpinan Bupati Kabupaten Bandung, oleh Bapak Haji Dadang Supriyatna, walau baru menjabat beberapa tahun, atas kebaikan beliau, GBA 2 dan 3 ini bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Bandung, jelas partoyo. Serah terima prasarana-sarana ultilitas. Umum geria Bandung asli 2 dan 3, dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Bandung, yang langsung diterima oleh Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna, SIP, MSI, di Pujasra GBA 2. Kamis, 22 September 2022. Usai penandatangan berita acara penyerahan, su tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, mengapresiasi dan berterima kasih kepada sejumlah pihak, PSU dari pengembang komplek GBA 2 dan 3. Atas dukungan serta dorongan masyarakat, akhirnya telah diserahkan ke Pemkap Bandung. Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum GBA 2 dan 3, Utara dan Selatan. Kurang lebih sekitar 37 hektare, di dua lokasi fasos-fasumnya sekitar 13,4 hektare. Ucap Bupati Dadang Supriyatna. Tentunya hal tersebut, lanjutkan, DS, merupakan salah satu kewajibannya para pengembang, apabila sudah mengembangkan pekerjaannya, maka fasos dan fasum diserahkan kepada pemerintah daerah. Bahwa maksud dan tujuannya adalah, jika sudah diserahkan, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk juga pemerintah desa, bahkan anggaran desa pun bisa digunakan untuk pengembangan dan perbaikan jalan atau sarana-prasarana di wilayah perumahan. Jelas Bupati. Diungkapkan Bupati Bandung, sebanyak 460. Pengembang di Kabupaten Bandung, baru sekitar 10 pengembang, tentunya kami akan mengevaluasi di setiap bulannya, kenapa belum diserahkan, apakah memang belum selesai pengerjaannya atau memang fasos dan fasumnya tidak ada, atau hilang. Karena terkadang ada perubahan side plan di pertengahan perjalanan, semoga semua pengembang yang ada Kabupaten Bandung bisa konsisten, supaya tidak ada warga yang dirugikan, tentunya warga wajib kami lindungi dan wajib kami berikan perlindungan kepada warga penghuni masyarakat Kabupaten Bandung, tutur Bupati. Bupati juga mengatakan, dengan care persuasive humanis, kami akan melakukan pendekatan-pendekatan, dan ke depan akan semakin banyak diberikan penyerahan fasos, fasum kepada Pemkap Bandung. Sementara menurut Haji Asep Komarudin, Direktur Tim Chostumer, Center Margahayu Land Group Pengembang di Margahayu, dalam proses penyelesaian perumahan GBA 2 dan 3 ini, kami langsung menyerahkan permohonan untuk serah terima fasos, fasum kepada Pemkap Bandung, namun pada saat itu belum ada tim SKPD yang dibentuk oleh Pemkap Bandung, sehingga saat berkas dimasukkan belum ada bidang yang menangani, sehingga kami harus menunggu, seiring berjalannya waktu. Dengan kurun sekitar 30 tahun, akhirnya bisa diserah terimakan, walau harus melalui perjuangan yang cukup alat, di mana ada dua syarat yang utama, di antaranya teknis dan administrasi sudah dapat kami penuhi. Jelas Asep, ia pun berpesan, kepada warga harus bisa menjaga serta mengelola dengan baik, agar dapat dimanfaatkan. guna kepentingan umum, supaya lahan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. sesuai peruntukannya. Masih di lokasi yang sama, Haja Muhammad Partoyo, S.A., selaku Ketua Panitia sekaligus perwakilan dari warga GBA 2 dan 3, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, yang sudah berkenan menerima fasos, Karena selama bertahun-tahun, kami berjuang dan di setiap kami ajukan rencana pembangunan di kantor desa dalam Musrembang, kami hanya sebagai penonton dan pendengar saja. Tentunya pada kesempatan ini, pada hari ini, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi warga kami, sehingga ke depan kami bisa bersama-sama memperoleh keadilan, artinya, fasos, fasum bisa kami ajukan untuk bisa dibiayai dari Dainu Pemerintah. Ujarnya, dikatakannya kembali, untuk skala prioritas usai diserah terimakan fasos, fasum, tentunya kami akan mengajukan yang paling, utama, terkait saluran air, untuk menangani banjir, karena setiap musim hujan selalu banjir, dan hal tersebut yang bisa membuat ribut, polemik, dari masyarakat, setelah diserah terimakan, tentunya kami akan segera membentuk tim penanggulangan banjir, dan akan kami sampaikan kepada dinas serta instansi terkait, agar dapat menanggulangi secara bersama, tutup partoyo. Atau saluran umum lainnya untuk masjid, atau misalkan tempat balai musawarah, maka kalau Pak R.Y. Pak K.D. sebutkan karena ini sudah diserahkan kepada Pemda, kepada kami, atau misalkan tempat balai musim hujan selalu banjir, atau misalkan tempat balai musim hujan selalu banjir, artinya silahkan dibuatkan, buk-bukkan untuk pemerintah. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada hari ini merupakan hari yang sangat bergejarah bagi warga kami, sehingga ke depan kami bisa sama-sama memperoleh keadilan. Artinya, pasos-pasum bisa kami ajukan untuk bisa dibiayai dari dana-dana pemerintah, baik itu adil di desa maupun pemerintah yang lebih ke atas. Setelah diserahkan, kira-kira apa yang akan pertama kali diajukan kepada Pemda, Pak? Kami yang akan ajukan pertama sekali adalah saluran air untuk menangani banjir. Karena itu setiap usil hujan, itu yang menjadi riput dari masyarakat, menjadi polemik dari masyarakat ada banjir. Insya Allah, dengan setelah diserahkan ini, kami akan membentuk tim penampilan banjir dan akan kami sampaikan kepada untuk bisa menanggulangi bersama-sama, bersama masyarakat, bersama pokok, bersama turbannya Pemda. Cukup ya? Oke, terima kasih. Sebenarnya gini, Pak, pada saat penyelesaian pembangunan kawasan perumahan KBA 2 dan 3 ini, kita langsung sudah menyerahkan persyaratan permohonan untuk serah serima pasus-pasum kepada pemerintahan Kabupaten Bandung. Cuma pada saat itu belum ada timnya atau belum ada SKPD terkait yang dibentuk oleh pemerintahan Kabupaten Bandung. Jadi kita berkas sudah dimasukkan, tapi belum bidangnya ada yang menangani, jadi kita harus menunggu. Berkiring dan berjalan waktu, Alhamdulillah sekarang baru bisa diserah terimakan. Walaupun melalui perjuangan yang cukup alat, dimana kita buat syarat yang utama, syarat teknis dan administrasi, Alhamdulillah sudah kita bisa, apa, bisa kewajiban kita bisa adakan, gitu kan. Alhamdulillah lahan-lahan pasus-pasum masih tetap terpelihara dan terjaga. Sejujurnya ini sangat mudah banget untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk kepentingan umum, Pak. Alhamdulillah, hari ini tanggal 12 September, ini adalah suatu anugerah bagi warga yang benar-benar hati hingga kami selalu warga, merasa bersyukur. Kami berjuang dari 2014 mungkin ya, bersama teman-teman untuk serah terima pasus-pasum. Kami bolak-balik dengan developer, karena set plan harus direvisi, jadi banyak pasus-pasum yang ternyata sudah beralih fungsi. Alhamdulillah, dengan izin Allah mungkin ya, pada rang seberatnya, Bupati Bandung mau merespon. Responnya sangat tinggi. Akhirnya pada waktu itu kami dan teman-teman dipanggil ke rumah dinas, dan Alhamdulillah disitu ada komitmen ya, komitmen dengan Bupati, bahwa pasus-pasum BBA 2 dan 3 akan ditandatangani hari ini. Harapannya apa Pak? Harapannya untuk ke depan mungkin kami, marka, bisa menerima anggaran baik dari dana desa, dari dana-dana yang lain, yang semula para kepala desa mungkin takut untuk mengajukan atau mempergunakan dana tersebut. mungkin insya Allah bahkan Pak KD sendiri sudah pernah berjanji kepada kami, marka GBA 2, akan menggelontorkan 60% dari dana desa untuk pembangunan di 4 RW mungkin ya. Mungkin hanya itu. Jadi kami sangat-sangat bergembira pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatimacu. Terima kasih. Terima kasih.